Selamat datang di Belajar Nesya Channel Sekarang kita akan membuat brosur menggunakan Corel Draw 3 lipat Jadi bisa dilipat, ini kita buat satu halaman saja Dan nanti teman-teman yang mau filenya boleh silahkan bantu admin di komentar Sekarang nanti kita akan bagikan untuk linknya Oke, kita langsung saja pada tutorialnya Oke, teman-teman sebelumnya notif saja Sebelum nanti di download silahkan di komentar Dan nanti file yang akan dibagikan yaitu adalah file.ai Jadi untuk Corel Draw, cara menggunakannya tinggal di import saja Oke, langsung kita kepada teknisnya Yang pertama, disini kita buat dulu dalam sebuah kampas dengan ukuran 4 yaitu 210 mm Kedua 297, kalau menggunakan cm disini 21 ke 29 ya Koma 7 Oke, karena kita akan membuat dengan format nanti bisa dilipat ya Jadi kita menggunakan format landscape ya, seperti ini Oke, kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita scroll dulu Maksud saya dilihat disini página lalu di klik dua kali di dalam bentuk halamannya Bentuk landscape-nya seperti ini Kalau sudah kita bagi disini di dalam halaman ini Dibagi menjadi tiga Kita tidak tahu halaman maksud saya ukuran yang pas bagaimana Jadi kita akan menggunakan, dibagi saja, dibagi trim saja menggunakan two point line ya Disini silahkan yang ini simpan di bagian kiri, ditekan L Dan yang garis ini duplikat kembali seleksi keduanya lalu ditekan R ya Lalu yang ini duplikat dua kali teman-teman, seperti ini Setelah itu di duplikat ya, menggunakan ctrl D ya Setelah di duplikat atau di copy paste, seperti itu Lalu kita gunakan distribusi seperti ini Ini otomatis memotong menjadi tiga bagian Disini nanti akan terpotong dengan ukuran yang sama ya Kita combine dulu, supaya si garisnya itu ada dalam satu objek ya Maksudnya dihitungnya oleh korea itu satu objek Oke, ini sudah di combine ya Jadi bukan di group, tapi di combine, seperti ini Setelah itu teman-teman silahkan diseleksi bagian bawahnya Jadi sudah terseleksi semua Lalu kita trim, oke Setelah di trim, bagian yang garis ini kita bisa buang Dan ini sudah menjadi tiga lipat dengan ukuran yang sama Kita ubah, kita brick dulu ya Disini ada brick ya Brick 4, jadi dibagi-bagi lagi ya Dilepaskan untuk hasil potongannya Yang ini kita buat dulu si bentuk tiga ini Menjadi tiga warna ya Supaya terlihat perbedaannya Supaya gampang saja Teman-teman, setelah seperti ini Kita masukkan bahan-bahannya Disini sudah ada beberapa model Palet warna dan juga barcode Termasuk logo ya Logo yang saya contohkan Hanya lingkaran begitu saja Oke, seperti ini Kalau sudah, kita pisahkan saja dulu Ini untuk model dan sisanya untuk barcode dan palet warna ya Oke Kita simpan dulu Selanjutnya disini kita akan proses dulu untuk layoutnya Kita gunakan artistik media teman-teman Caranya kita tinggal ditarik saja ya disini Pilih dulu pada bagiannya disini saya memilih paling bawah ya Yang ini Jadi tinggal ditarik saja ke bagian atas Caranya seperti ini teman-teman Tinggal ditarik ke bawah lalu tarik ke atas Oh, sorry ya Itu kita ulangi Kita tarik ke bawah lalu tarik ke atas Oke Seperti ini Selanjutnya Ini bisa kita ubah ya Kita ubah dulu Kita rapihkan Biasanya semakin banyak node seperti ini Ini bentuknya tidak menjadi banyak putus-putus ya Teman-teman Jadi diusahakan Sedikit mungkin Untuk nodenya Supaya kita bisa lebih mudah untuk mengontrol Dari kelenturannya ya Disini kita pilih simetrical Oke Yang ini kita angkat sedikit Oke Kita rapihkan dulu Ya Kira-kira seperti ini Selanjutnya Pastikan Garisnya itu Melewati ya Melewati dari Kampas yang akan kita buat Oke Kurang lebar sedikit Dan sekarang Silahkan diduplikat Teman-teman Kontrol C Kontrol P Yang ini Diduplikat Kita seleksi dulu Oke Lalu Kontrol D Boleh Mau kontrol C Kontrol P Silahkan Selanjutnya Kita flip saja Teman-teman Setelah di flip Lalu kita rotasikan Membentuk seperti Kacamata ya Oke Kita rapihkan dulu Ini Terlalu Menanjak Oke Satu Dan ini terlalu Lebih ya Oke Kita rapihkan Terapihkan Disini Bisa tinggal Kita tarik saja Oke Kira-kira Seperti ini Teman-teman Seperti biasa Bentuk-bentuk Yang kita buat Biasanya Saya lakukan itu Diduplikat dulu ya Jaga-jaga Kalau Ada Kekurangan Maksud saya Ada kesalahan Jadi kita bisa Menggunakannya Kembali Oke Sekarang Tinggal Kita Break dulu ya Caranya Object Break Artistik Ya Nah ini Sudah menjadi Bentuk Path Ini masih dalam Bentuk Artistik Media Supaya kita Bisa olah Kembali Kita Object Lalu Break Kita pilih dulu Artistik Media Disini Gunakan Tool Artistik Media Object Oke Sorry Kita pilih Kita pilih Object Lalu Break Kembali Oke Ini juga Sama Sudah Dalam Bentuk Ini Ada Garis Bekas Dari Yang kita Olah Tadi Oke Jadi kita Tinggal Delete Yang ini Juga Sama Teman-teman Tinggal Kita Delete Saja Selanjutnya Tinggal Kita Buat Dulu Fill Diantara Object Object Ini Kita Satukan Dulu Ya Disini Ada Well Ini Jadi Satu Selanjutnya Gunakan Smart Fill Oke Satu 2 Ini Kita Union Maksud saya Kita Well Ini Juga Sama Satu Dua Ini Juga Kita Well Kita Gabungkan Oke Kita Sudah Dua Punya Object Ini Akan Kita Gunakan Nanti Untuk Power Clip Selanjutnya Bagian Yang Ini Teman Teman Kita Buat Satu Lapis Lagi Satu Lapis Tinggal Kita Ctrl C Ctrl V Teman Teman Ganti Warnanya Oke Tinggal Kita Turunkan Kebawah Seperti Ini Lalu Kita Tekan Ctrl Backdown Beberapa Kali Hingga Nanti Bentuknya Ada Di Bawah Di Bawah Ini Juga Sama Kita Ctrl Backdown Sampai Ada Di Bagian Atas Jadi Sudah Ada Seperti Itu Oke Sekarang Kita Masukkan Dulu Warnanya Kita Pilih Yang Ini Warna Biru Kita Ungroup Dulu Semua Kita Pilih Warna Biru Yang Ini Juga Sama Warna Biru Biru Nya Kita Ganti Menjadi Lebih Mudah Teman Teman Dan Yang Ini Kita Ganti Menjadi Warna Krem Mungkin Ya Lalu Untuk Bagian Layout Yang Ini Kita Pilih Warna Biru Tua Di Bagian Bawah Di Sini Teman Teman Masih Ada Kita Bisa Pilih Dengan Warna Orang Atau Warna Kuning Kita Gunakan Kembali Airdropper Kita Klik Dan Kita Perbesar Masukkan Kesini Oke Layout Sudah Hampir Beres Sekarang Bagian Yang Ini Kita Duplikat Kontrol C Kontrol V Seperti Ini Kita Simpan Diluar Ini Juga Sama Kontrol D Simpan Diluar Dulu Yang Ini Kita Beri Warna Merah Muda Oke Seperti Ini Dan Sekarang Tinggal Kita Masukkan Untuk Model Modelnya Yang Ini Kita Masukkan Klik Kanan Power Insight Dan Klik Disini Lalu Ada Pit Dan Frame 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 Proporsional Kita Hilangkan Untuk Fillnya Dan Yang Ini Kita Tekan CE Oke Tinggal Masukkan Model Satu Lagi Kita Masukkan Disini Saya Ambil Modelnya Itu Dari Unflash Oke Cuma Pada Bagian Bagian Ini Teman Teman Perlu Di Perhatikan Juga Bahwa Nanti Ada Gamar Yang Keluar Jadi Seolah Keluar Frame Yang Di Bawah Disini Tidak Keluar Sedangkan Yang Di Atas Akan Keluar Frame Caranya Caranya Bisa Dengan Membuat Fotoganda Jadi Yang Ini Kita Buat Ganda Dulu Seperti Ini Ya Kenapa Dibuat Fotoganda Karena Yang Satu Akan Dibuat Power Clip Dan Satu Akan Tidak Dibuat Power Clip Jadi Saya Contohkan Yang Ini Kita Power Clip Dulu Kesini Ini Kan Hilang Untuk Kakinya Filet Dihilangkan Outline Sementara Adakan Dulu Dan Yang Ini Kita Masukkan Kesini Lepaskan Dulu Untuk Posisinya Kira Kira Seperti Ini Ini Masih Ada Teman Teman Bisa Digeser Menggunakan Arah Ya Di Keyboard Lalu Yang Ini Gunakan Shape Tool Kita Naikkan Ke Atas Oke Jadi Bentuknya Seolah Olah Ini Masuk Kedalam Frame Padahal Ini Ada Dua Foto Seperti Itu Ini Yang Biasa Saya Lakukan Oke Masukkan Kesini Saja Ya Yang Ini Kita Hilangkan Dulu Untuk Fil Turunkan Saja Harus Ini Ya Oke Seperti Ini Kita Klik Bagian Yang Pink Ya Teman Teman Kita Coba Dulu Ini Terklik Yang Ini Oke Sudah Pas Kita Hilangkan Untuk Outland Dan Yang Ini Kita Tinggal Dimasukkan Saja Tinggal Digeser Saja Bila Mana Kurang Kesebelah Kanan Teman Teman Bisa Diedit Dulu Bagian Yang Ini Tinggal Geser Kesebelah Sini Seperti Ini Ya Oke Dan Ketika Dipini Sekarang Terpotong Berarti Yang Ini Tinggal Kita Dipaskan Saja Oke Seperti Ini Menggunakan Keyboard Ya Arah Di Seperti 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 Oke Jadi Seolah Efeknya Itu Ada Di Dalam Dan Keluar Frame Selanjutnya Kita Buat Dulu Ya Ctrl C Ctrl V Kembali Kita Naikkan Ke Atas Oke Ini Yang Ini Maksudnya Ctrl C Ctrl V Kita Naikkan Buat Sedikit Seperti Tangga Warna Di Bagian Atasnya Yang Ini Kita Beri Warna Pink Yang Ini Kita Beri Warna Biru Ya Salah Hanya Yang Kecilnya Saja Dan Yang Ini Kita Beri Warna Hijau Mungkin Ya Oke Atau Kita Beri Warna Yang Ini Teman Teman Bisa Menggunakan Airdropper Seperti Yang Tadi Ya Disini Lalu Kita Gunakan Airdropper Klik Saja Iya Seperti Itu Tinggal Kita Group Dulu Lalu Di Cut Dan Simpan Di Tengah Lalu Ada Bottom Oke Disini Masih Kelihatan Teman Teman Masih Ada Yang Keluar Caranya Kita Bisa Menggunakan Garis Ya Garis Atau Menggunakan Intersection Juga Bisa Kalau Menggunakan Intersection Caranya Tinggal Kita Klik Saja Dua Kali Nanti Ada Bentuk Prem Kembali Seperti Ini Teman Teman Jadi Sudah Ada Bentuk Prem Lalu Kita Pilih Yang Satu Disini Jadi Terseleksi Lalu Ada Intersection Oke Jadi Yang Ini Bisa Kita Buang Saja Satu Oke Untuk Bagian Yang Kedua Sama Lakukan Caranya Kita Klik Dua Kali Lalu Naikkan Ke Atas Ya Teman Teman Dengan Control Home Bisa Dicek Dulu Ini Sudah Ada Lalu Dipilih Warna Yang Ini Dan Pilih Intersection Setelah Diseleksi Keduanya Oke Dan Yang Ini Bisa Kita Buang Oke Sekarang Sudah Rapih Kita Hilangkan Untuk Style Semua Outline Dan Tinggal Dimasukkan Untuk Perangkat Atribut Atau Deskripsinya Ya Teman Teman Oke Disini Saya Sudah Siapkan Deskripsinya Seperti Biasa Tinggal Kita Kopas Saja Semuanya Mohon Maaf Sebelumnya Untuk Deskripsi Karena Kita Tinggal Menggunakan Text tool Saja Disini Tinggal Ditulis Setelah Dibuka Dan Diberi Warna Seperti Itu Dan Diulangi Ulangi Saja Jadi Admin Rasa Hal Seperti Itu Tidak Usah Dibahas Jadi Mungkin Bagi Teman Teman Sudah Familiar Dan Tinggal Menggunakan Text tool Saja Disini Pun Admin Menggunakan Text yang Dummy Atau Text Bohong Contoh Saja Nanti Teman Teman Tinggal Dimasukkan Per item Apa Apa Saja Kedalam Template Ya Disini Sudah Kelihatan Oke Dan Selanjutnya Tinggal Kita Rapihkan Saja Ya Kita Ungroup All Yang Logo Yang Barcode Kita Ganti Dulu Barcodenya Simpan Disini Kita Perkecil Teman Teman Oke Dan Untuk Logo Sekolah Kita Ganti Nanti Juga Cara Penggunaan Template Ini Kurang Lebih Seperti Ini Ya Ini Kita Group Oke Kita Pilih Dulu Kedalam Logo Ini Logonya Terpilih Oke Kita Pilih Logonya Tekan E Naikkan Ke Atas Bisa Diperkecil Nanti Tinggal Disesuaikan Saja Oke Seperti Ini Teman Teman Selanjutnya Kita Rapihkan Bentuk Objek Objek Yang Lain Juga Disini Saya Sudah Disediakan Untuk Tagline Ya Tagline Dari Sekolah Dan Untuk Deskripsi Dami Nanti Teman Teman Bisa Diisi Saja Ya Ini Bisa Dikurangi Untuk Lebarnya Kita Group Dulu Bagian Yang Ini Oke Ini Juga Sama Kita Group Simpan Disini Saja Bagian Garisi Yang Ini Kita Perkecil Dulu Dan Dimasukkan Sosial Medianya Yang Sudah Disiapkan Oke Dan Yang Ini Juga Sama Teman Pilih Di Tengah Tekan C Bagian Tengah Yang Ini Oke Tinggal Di Keataskan Saja Yang Ini Juga Sama Tinggal Diturunkan Oke Oke Seperti Ini Ini Juga Tina Group Dia Juga D Group Selanjutnya Garis Yang Ini Kita Bisa Di Perbesar Untuk Warna Putih Dan Untuk Saya Kira Transparansi Tidak Usah Ditambahkan Oke Kita Simpan Saja Di Sebelah Kiri Oke Sepertinya Teman Teman Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Mohon Maaf Dengan Segala Keorang Barangkali Ada Bagian Atau Item Yang Tidak Seperti Dilihat Oleh Teman Atau Dibagikan Terima Kasih Mudah Berapa Kurang Lebih Seperti Inilah Yang Saya Lakukan Untuk Membuat Template Brosur TK Atau PAUD Ini Salam Belajar Nesia Channel Terima 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 Terima